hai 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 bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Pertama-tama pula panjatatun pujilan syukur atas keadat ilahi roh yang mana bahwasannya pada dalu puniki kula sarang panjenangan sedanten masih disukai suatu kenikmatan terutama nikmat sehat sehingga kula sarang panjenangan sedanten sawak berselatu rohmi di aula musola al-barokah yang tercinta ini salawat serta salam kula curahkan dumatang junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana beliau telah memberikan safaatnya kepada kita semua dan mudah-mudahan kula sarang panjenangan yang sedanten ingkang sampun kempal tengriki mendapatkan safaat dari beliau ingkang kula hormati poro kiai poro ustad ingkang kula hormati para bapak-bapak dan ibu-ibu ingkang begitu merdu terus disambung dengan solawat dari jamia musola al-barokah tadi rupanya yang dipimpin oleh ustad halimin dan ibu-ibunya sangat kompak jadi kami sebagai pemerintah juga pemerintah desa sangat bangga mudah-mudahan musola al-barokah ini terus dan semakin maju amin baiklah kami atas nama pemerintah desa ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat desa sumber adem timur khususnya kami mengucapkan banyak terima kasih khususnya para petani yang sudah melaksanakan semai dan yang belum melaksanakan semai supados enggal-enggal semai terus untuk selanjutnya untuk melanjutkan program kami atau program pemerintah Kabupaten Indramayu bahwasanya wajib mengikuti pendidikan minimal 12 tahun jadi kami informasikan kepada seluruh masyarakat desa sumber adem timur ingka mempunyai putra putri belum melaksanakan atau belum mengikuti sekolah supados dilanjutkan minimal sekarang minimal SMA ijasa SMA pada banyak kalau ijasa SD mau sekian maaf yang tidak ditukang sapu ini pekantoran baik PLT atau pekantoran lainnya itu minimal SMA jadi yuk kita sarang-sarang seluruh masyarakat desa sumber adem timur khususnya yang mengikuti jenjang pendidikan 12 tahun minimal SMA serta didasari dengan ilmu keagamaan senikimaya saking SD meng-SMP ku harus mempunyai dasar ijasa alia atau ijasa madrasa selanjutnya kami informasikan juga kepada seluruh masyarakat desa sumber adem timur yang belum membayar pajak bumi dan bangunan karena ini sudah memasuki akhir tahun ya wahyana yang belum merasa bayar supaya cepat-cepat bayar sebab dengan lancarnya pembangunan desa yaitu asalnya dari rakyat untuk rakyat yang menikmati juga rakyat jadi yang belum melaksanakan bayar PBB ya wahyana enggal-enggal karena ini sudah memasuki memasuki akhir tahun atau lamun jarewang anumah artut buku jadi saya juga minta dukungan dan doanya supaya nanti di tahun 2017 2017 pembangunan kita semakin maju karena dengan didasari dari PBB tersebut cuman itu saja yang dapat kami informasikan dan kurang lewinya kula nyun agungnya pangapunten bok bilih tutur kata lan bahasa kula kurang dimengerti atau kurang enak dirongokakan ya kula nyun agungnya pangapunten ingat kata kula akhiri wabilahi topik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati